Ya pemirsa totalitas pengabdian terus dilakukan anggota Komisi IX DPR RI, Sultan Aril Hendra atau Kerap Disapasah, bekerjasama dengan Balai Pemprovinsi Jambi melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas, pengawasan obat, makanan, dan kosmetik aman, terus ditingkatkan dengan kesungguhan. Berjuang demi kesehatan masyarakat Jambi, anggota fraksi Gerindra DPR RI, Sultan Aril Hendra, bekerjasama dengan Balai Pem Jambi terus tingkatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan tersebut diikuti dari masyarakat Kecamatan Telanaipura dan Danau Sipin, Kota Jambi. Sosialisasi tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sultan Adil Hendra, anggota Komisi IX DPR RI. Turut dihadiri dalam kegiatan ini, PLT Kepala Balai Pem di Jambi, Fuani Farid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kota Jambi, dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman. Dalam paparannya, sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini ingin masyarakat Jambi hidup sehat dan demi hal tersebut melalui masyarakat terutama yang berada di Telanaipura dan Danau Sipin agar dapat terus disosialisasikan ke masyarakat untuk mencerahkan dan literasi agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan, dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Saya sebagai wakil rakyat yang terus-menerus ingin memperbaiki kesehatan masyarakat ini tentu tidak akan berhenti mengajak semua lapasan masyarakat dan pada hari ini adalah masyarakat dari Telanaipura dan Danai Sipin tentu ini tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan oleh pemuda yang dilakukan oleh tokoh pemuda terutama Isan yang merupakan tokoh pemuda Telanaipura yang juga Kota Jambi yang berkoordinasi dari sekian masyarakat yang ingin ikut dalam sosialisasi ini Alhamdulillah, ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa yang nanti mereka ini akan menjadi penyambung lidah ketuk tular di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat memiliki literasi, pencerahan manfaat daripada bagaimana mereka sebelum membeli ataupun sebelum mereka mengkonsumsi baik itu makanan, baik itu obat, maupun kosmetik selalu melakukan ceklik yang kami katakan tadi Fuani Farid, PLT Kepala Balai Pum Jambi mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dalam rangka menciptakan konsumen cerdas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul Ia berharap agar masyarakat paham akan aman dalam mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik Targetnya di sini kita harus atau kita berkomitmen untuk menjadikan masyarakat Provinsi Jambi menjadi konsumen yang cerdas tidak salah pilih dalam penggunaan obat dan makanan harapannya, kedepannya, masyarakat tahu tidak seperti yang disampaikan tadi tidak termakan oleh berita hoak yang tidak jelas atau tidak pasti jadi harapannya masyarakat Provinsi Jambi khususnya sehat terhindar dari penggunaan obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan Sementara itu, tokoh pemuda Kota Jambi Ihsan Maulana Putra mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Adil Hendra atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman Terima kasih kepada Pak Sultan Adil Hendra Selatku Anggota DPR Refraksi Partai Gidra dan Badan POH yang telah mengundang kami di masyarakat Koneguna dan Danau Sipir untuk mendapatkan informasi melalui sosialisasi ini berupa edukasi bagaimana makanan, obat, dan kosmetik yang aman dikonsumsi bagi masyarakat Apabila hal ini sudah kami dapatkan pada hari ini Insya Allah akan kami sampaikan kepada masyarakat lainnya yang tidak dapat hadir pada dikesempatan hari ini Iqbal, JAK TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!